Intro Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor Teman-teman, di video kali ini Guru BK Konselor akan menampilkan Bagaimana membuat Silabus BK Mengingat banyak sekali teman-teman di grup WhatsApp Maupun di kolom komentar Youtube Pak Silabus BK itu bentuknya seperti apa ya Pak Dan banyak sekali yang berkaitan mengenai administrasi Guru BK Nah disini saya sudah menyiapkan Silabus BK Untuk Jenjang SMP Nah jadi kemarin sudah RPL BK Kurikulum Merdeka Untuk Jenjang SMP Ini Silabusnya ya Jadi teman-teman yang SMP sudah mulai bisa menyusun Program Bimbingan dan Konseling Kurikulum Merdeka Belajar Di video-video saya sebelumnya Itu secara pelan-pelan ya Secara bertahap Saya sampaikan juga mengenai Cara membuat program BK Sudah ada link untuk mendownloadnya teman-teman Termasuk program tahunannya juga ada Berformat Microsoft Excel ya Jadi teman-teman silahkan download Dan digabungkan Dan itu sudah bisa dijadikan program Bimbingan dan Konseling selama 1 tahun Nah disini ya seperti yang saya sampaikan tadi Saya sudah menyusun Silabus BK Nah teman-teman Banyak yang bertanya Pak BK itu ada Silabus tidak ya Di dalam Group ya Bertanya di dalam group Pak BK itu ada Silabus atau tidak Ada yang bilang tidak Ada yang bilang ada Dan ada yang bilang opsional sih Seperti itu Nah jadi teman-teman ya Kalau kita berbicara mengenai Silabus Itu cenderung kepada guru mata pelajaran Dimana Silabus itu merupakan Alur ataupun Rencana kegiatan pembelajaran ya Kalau teman-teman di Guru mata pelajaran Seperti mereka harus Di Silabus mereka itu harus ada KI KD Kemudian penilaian Kemudian Materi Dan alokasi waktu Nah sedangkan kita Kita ini adalah Rencana kegiatan Boleh saya buat disini adalah Silabus ya Silabus BK Biar mudah Dimengerti Dan teman-teman tidak heran lagi BK ada atau tidak Silabus Ada teman-teman ya Kalau tidak ada bagaimana kita merencanakan Pelayanan klasikal khususnya Ya pelayanan klasikal Maupun yang sifatnya kolaborasi Nah di dalam Silabus yang saya susun Disini ada Terdiri dari Bidang layanan Kemudian CL Capaian layanan Kemudian Tiga tahapan Internalisasi tujuan Dimana di kurikulum Merdeka ya Terdiri dari pengenalan Akomodasi Dan tindakan Kemudian Disini ada metode Metode apa yang kita gunakan Kemudian media Media apa yang kita gunakan Kemudian penilaian Dan evaluasi Penilaian dan evaluasi Apa yang kita gunakan Dan bagaimana Pelaksanaannya Nah di kurikulum Di kurikulum Merdeka Teman-teman Ya Untuk SMP Itu harus seimbang Di dalam pelaksanaan layanan BK Seperti Di dalam kelas Kita melaksanakan layanan Klasikal Dan di luar kelas Kita melaksanakan Berbagai macam Asesmen Artinya Menyiapkan berbagai macam Angket ya Di video saya sebelumnya Sudah membahas tentang Angket Nah jadi Teman-teman Guru BK Harus Sudah Menyiapkan Silabus ini Ya ini masih baru ya Masih Di bulan Agustus Artinya Masih banyak waktu Untuk teman-teman Menyiapkan materi Yang cocok Untuk Anak-anak kita Ya Anak-anak kita Saya bacakan Di kolom Bidang layanan pribadi Bidang layanan pribadi Capaian layanan CL Memperbaiki Kebiasaan perilaku Yang kurang sesuai Dengan keyakinannya Di tahap pengenalan Mengairkan nilai-nilai agama Yang telah dipelajari Dengan aktivitas sehari-hari Tahap akomodasi Menghargai berbagai bentuk Cara Ibadah yang dijalankan oleh Maupun orang lain Olehnya maupun orang lain Tindakan Memperbaiki Kebiasaan sehari-hari Yang kurang sesuai Dengan ajaran Yang diakininya Metode yang digunakan Ya Ceramah Ataupun diskusi Media Slide powerpoint Kemudian Penilaian Dan evaluasi Proses dan hasil Kemudian Pelaksanaan kolaborasi Mengapa saya buat kolaborasi Kita cenderung Berkolaborasi ya Di kurikulum Merdeka ini Dengan guru Mata pelajaran Ataupun wali kelas Dan bahkan stakeholder Internal maupun eksternal Di dalam Dari dalam sekolah Maupun dari luar sekolah Nah Begitu juga Di CL yang kedua Menampilkan perilaku Yang sesuai normal Dan etika Pada kehidupan Di masyarakat Oke kita lihat ya Disini ada Pribadi Sosial Belajar CL nya ada disini Kemudian ini Tahap internalisasi Satu Dua Dan tiga Metode Cerama Media Penilaian Dan Pelaksanaan Kolaborasi Dan sampai terakhir itu Karir Nah Jadi Teman-teman Ya Saya cenderung Seperti ini Ketika Saya kan Mengajar di SMA Di MAN Nah Untuk teman-teman Yang di SMP Tataran internalisasi Tujuan ini Ketika Untuk Membahas Ketika akan Membahas Mengenai Capaian layanan Pada bidang Pribadi Disini Mengekspresikan Kematangan diri Sendiri Secara bebas Dan terbuka Tanpa menimbulkan Konflik Tahap Ini Tiga Tataran internalisasi Ini Untuk Pengenalan Itu Cenderung Kelas 7 Ini Akomodasi Ini Kelas 8 Ini Kelas 9 Tapi Tidak menutup Kemungkinan Ya Semuanya diacak Misalnya Ini mau materi Kelas 7 Atau 9 Ini Kelas 7 Atau 8 Ataupun Ini Kelas 8 Kelas 9 Kita lihat Contoh Menganalisis Ekspresi Perasaan diri Sendiri Dan orang lain Yang dapat Menimbulkan Konflik Ini bisa Kita berikan Kita Kembangkan Menjadi Tema Atau Topik Di Kelas 8 Maupun Di Kelas 9 Nah Untuk Medianya Ya Bisa Slate Port Point Atau Video Kalau saya Cenderung Pada Video Teman-teman Banyak Film-film Ataupun Video-video Inspirasi Sekarang Yang dibuat Oleh Teman-teman Kita Orang Indonesia Juga Yang Membuat Video Inspiratif Untuk Membangkitkan Semangat Ya Kepada Anak-anak Kita Jadi Itu Cenderung Cenderung Suka Tapi Videonya Itu yang Berdurasi 4 menit Sajalah Maksimal Kalau sudah Lewat Dari 5 menit Itu Biasanya Anak-anak Kita Bosan Ya Bosan Nah Selanjutnya Teman-teman Di karir Di sini CL-nya Menentukan Pilihan Pendidikan SMA Ini CL-nya Kemudian Untuk Tahapan Pengenalannya Memiliki Alternatif Pendidikan SLTA Yang sesuai Kemudian Kelas 8 Meyakini Alternatif Sudah Meyakin Sudah Sudah Yakin Kalau di sini Masih memilih Kalau di sini Sudah Yakin Dan di sini Di kelas 9 Sudah Menentukan Pilihan Pendidikan Setelah SMA Nanti Baiklah Teman-teman Demikian Yang dapat Saya sampaikan Semoga Bermanfaat Ini akan Saya share Seperti biasa Di link Deskripsi Video Silahkan Teman-teman Download Silahkan Teman-teman Kembangkan Temanya Boleh Dimodifikasi Boleh Dimodifikasi Namun Untuk CL Dan 3 Tahapan Internalisasi Ini Jangan Dimodifikasi Mengapa Karena Ini sudah Baku Sesuai Model Inspiratif Layanan BK Di Kurikulum Merdeka Belajar Teman-teman Modifikasi Saja Metode Media Penilaian Dan Pelaksanaannya Semoga Bermanfaat Teman-teman Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Share Video Dari Channel Guru BK Controller Agar Channel Ini Semakin Berkembang Saya akhiri Bila Taufik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh